6 perwira polisi menjadi tersangka karena menghalangi penyidikan, obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat, karir ke-6 perwira polri itu terancam karena ula ex-kadif propam irjen Paul Verdi Sambo. Gara-gara perbuatan Verdi Sambo, para perwira polisi itu kini juga terpaksa di sidang Komisi Kode Etik Polri, salah satunya adalah Kompol Baikuni Wibowo. Komisi Etik menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kompol Baikuni Wibowo sebagai anggota polri atas pelanggaran etik terkait dengan tindak pidana menghalangi penyidikan, obstruction of justice, perkara pembunuhan Brigadir J, Hakim Komisi Etik Polri juga menjatuhkan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari di provos, Kompol Baikuni Wibowo dikenai pasal 13 ayat, 1, Peraturan Pemerintah, PP, nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri junto pasal 5 ayat, 1, huruf B, kemudian pasal 6 ayat, 2, huruf B pasal 8 huruf C angka 1 pasal 10 ayat, 1, huruf F perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik polri, hal itu diputuskan setelah komisi etik melihat keterangan para saksi, barang bukti, dan melihat fakta-fakta persidangan, PT DH terhadap Kompol Baikuni Wibowo menambah daftar jumlah personel polri yang menerima sanksi pemecatan karena terlibat obstruction of justice, sehari sebelumnya, Kompol Cak Putranto. Kompol Baikuni Wibowo merupakan mantan Pes Kepala Subbagian Pemeriksaan Bagian Penegak Etika Biro Pertanggungjawaban Profesi atau Kasubagriksa Bangga Etika Rowaprov Divisi Propam Polri, dia dianggap terlibat dalam tindak pidana obstruction of justice bersama Kompol Cak Putranto dan AKBP Arif Rahman Arifin, ketiganya memiliki peran melakukan pemindahan transmisi dan perusakan barang bukti CCTV di tempat kejadian perkara duren 3, total ada 7 anggota polri yang ditetapkan sebagai tersangka menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, selain 3 yang disebut di atas, yakni Irjen Pol, Ferdi Sambo, Brigjen Pol, Hendra Kurniawan, Kombes Pol, Agus Nurpatria, dan AKP Irfan Widianto. Hai Pemirsa Selipomu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.